Gue tegur renovasi itu gak melulu mudah loh. Karena beberapa kali itu selalu kita jelasin juga, ada klien mau renovasi rumah, dipikir itu biayanya yang dibongkar aja. Tapi kan gak bongkar disini, pasti ada rusak disana gitu. Nah itu yang kadang gak bisa seperti itu. Bahkan kadang kalau renovasinya itu bangunannya lama, itu bisa jatuhnya lebih mahal dan dibikin baru. Ini kita lanjut ke rumah yang berikutnya nih. Ini cerita, ini gimana nih bro? Bisa bikin dapur kayak gini. Kan unik banget nih dapurnya. Ini hasil renovasi atau emang gimana nih? Jadi 50-50 ya sebenarnya proyek ini. 50 bangunan lama, 50 bangunan baru. Tapi intinya gini sih, ini proyek itu repeat ceritanya. Dulu dari orang tua, si pemilik rumah ini. Kita punya proyek yang ownernya, orang tua yang punya rumah ini. Akhirnya anaknya bikin rumah ke kita juga. Nah, serunya, anak klien gue ini itu, dia tuh punya taste gitu loh. Serunya tuh dia punya taste. Warna hijau ini sebenarnya dari karakternya dia gitu. Kalau arsitek itu kan, kalau nurutin semuanya dari pemikiran arsitek, kadang kan ya patternnya apa yang dia suka aja kan gitu. Dulu waktu kita pilih warna ini juga hijau gitu loh. Sedangkan rumahnya aja putih gitu. Tapi setelah kita coba desain, itu jadinya menarik sih. Jadi rumahnya ini lebih hijau gitu loh. Lokasinya di Cilandak. Areanya itu, tanahnya itu besar sih. Karena di sana KDB-nya itu nggak bisa gede kan. Area hijaunya yang lebih besar. Nggak bisa, jadi halamannya itu gede. Nah, jadi di sekitar rumah ini banyak pohon-pohon besar gitu. Jadi, menarik sih. Yaudah, kita bikin konsep bangunan yang interiornya itu benar-benar apa ya, jadi refreshment si penghuni gitu. Makanya jadinya dapurnya hijau gitu. Terus, tadinya ini area kosong di sini. Dapurnya kita pindah di sini. Terus kaca itu sengaja kita bikin terbuka supaya terang. Supaya masak juga apa, apa ya, nggak lembab ya, masak di situ. Terus di atas kabinet atas itu, kabinet di atas itu juga kaca. Jadi, di atas kaca, di tengah kaca. Jadi terang gitu. Terang ya. Jadi bagus juga ya. Kabinetnya dibikin mentok, di mentok plafon kan gelap kan atas. Nah, ini kita doang. Oke, itu ide menarik juga tuh. Jadi, di atas kabinet, kalau ada ini keluar ya, akses keluar ya, sekalian aja dibikin kaca juga ya. Ini menarik nih, ini pertanyaan menarik nih dari Arya Lenon. Lebih pentingin estetika atau fungsi? Berapa persen komposisinya? Nah, ini kan kebetulan lagi ngomongin dapur nih. Estetika atau fungsi? Semuanya, bro. Semua ya? Iya, bang. Jadi, kalau gini, gue selalu belajar ada tiga aspek ya. Dalam arsitektur itu estetika, fungsi, sama, apa ya, ajet misalnya ya. Cuma mikirin budget sama estetika, fungsinya nggak dapet. Akhirnya buat apa? Cuma mikirin fungsi sama budget, ya, estetikanya nggak dapet. Bangunannya boring. Karena budget berarti harus nge-press segala macem. Nggak ada estetika. Bangunannya membosankan. Nah, jadi seperti itu. Jadi, semua ini mesti berimbang sebenarnya. Jadi, tiga hal itu harus diperhatiin penting ya. Iya. Apalagi, kalau pengen bagus, fungsinya juga dapet, nggak ada budget, ya nggak bisa kebangun juga. Iya. Gak mikirin budget, bangunan ledak nilainya RAD-nya kan. Apalagi kalau bangunan komersil. Akhirnya nggak kebangun, karena kemahalan. Ini ada pertanyaan menarik banget nih. Desainer mengolah keinginan klien, tapi akhirnya klien minta diskon fee. Karena dia ngerasa itu ide dia. Pernah kejadian nggak, Mas? Ini dari Andri Sambada. Aneh ya. Jadi, kliennya mungkin minta diskon, karena itu ya. Karena dia menurut klien, mungkin itu, oh ini idenya saya. Aduh, itu repot sih. Belum pernah kejadian ya, Bro? Jangan, jangan sampai. Jangan, jangan sampai. Jadi, sebenarnya gini, apa ya, gini, menurut gue, ketika gue ketemu klien, itu jadikan dia teman dulu. Jangan bicara bisnis dulu lah. Akhirnya mungkin jadinya begitu. Akhirnya bicaranya hak dan kewajiban. Kaku banget, Pak. Itu susah lah. Padahal yang namanya mendesain bangunan itu, itu pertama harus trust. Itu, Bro, itu selalu gue cabarin. Kalau gue ketemu klien, ya kan nego-nego biaya itu, pastilah ya. Tapi, saya tahu nih, dia pasti akan nego. Tapi, waktu dia mau nego, gue akan bilang, begini, kita mau kerja, itu perlu trust. Karena mau semurah apapun, kalau nggak ada trust, juga susah. Ya kan? Karena, kita ini ngedesain totalitas, 100%. Buat, buat, meng-create, mimpi-mimpinya si klien kan. Jadi, kalau nggak ada kepercayaan, gimana kita bisa tahu, personality-nya gitu. Kita bisa tahu, kebutuhan dia sebenarnya apa gitu. Dan yang paling penting, dia juga bisa menghargai, karya yang kita desain, atas dasar, kemauan dia, dan persetujuan bersama. Nah, kalau itu nggak tercipta, susah, Bro. Karena nggak bisa begitu. Rekod lah, jadi. Mesti jadiin temen dulu lah. Ya, kesepakatan jadi temen dulu, gitu. Ngobrolnya jangan ngomongin desain lah, ngomongin hobi. Nah, ini ada yang nanya, pertanyaan menarik juga. Mau tanya dong, kalau mendesain rumah, itu biasanya dihitung per meter. Gimana kalau rumahnya udah ada? Kalau rumahnya udah ada, nggak dihitung. Nggak di-desain. Gimana, maksudnya? Itu berarti renovasi. Renovasi mungkin. Gue, tegaknya renovasi itu nggak melulu mudah loh. Karena beberapa kali, itu selalu kita jelasin juga. Ada pengen, kalau klien mau renovasi rumah, dipikir, dipikir itu biayanya yang dibongkar aja. Tapi kan nggak bongkar di sini, pasti ada rusak di sana, gitu. Nah, itu yang kadang nggak bisa seperti itu. Bahkan kadang kalau renovasinya itu bangunannya lama, itu bisa jatuhnya lebih mahal dan dibikin baru, gitu. Ada pernah project yang akhirnya mending bongkar aja. Akhirnya bongkar. Padahal gitu, bongkar total. Rumahnya masih layak huni, gitu. Akhirnya bongkar. Total dibongkarnya? Oh ya? Total, total. Ada klien beli rumah, dia pengen bikin basement, gitu. Ya nggak bisa dong. Basement pastikan struktur bawah rumah itu pasti bikin baru semua. Akhirnya ya, bongkar. sebenarnya salah dong beli rumah, mending beli tanah, kan? Kita sebenarnya masih ada beberapa project lagi, cuman kayak misalnya ya, hotel, nggak salah ini ya? Itu yang kemarin ikut BDD. Oh, ini keren banget sih. Hotel ukuran berapa, nggak salah. Sempat nyangat. Itu tanahnya itu kecil, itu 6x18 tengah kalau nggak salah. 6x18 tengah. Jadi berapa kamar? 13. 13 kamar ya. bayangin dong tanahnya segitu, terus dalemnya kayak gini, gitu ya. Iya. Kayaknya ya kamar-kamarnya kayak gini. Jepang. Keren banget sih. Terus, ada juga nih yang baru ya. Ini ya, kalau nggak salah ya. Ini rumah atau kantor sih bro? Sebenernya. Oh, itu rumah bro. Rumah ya? Ini, ini sebenarnya project kolaborasi saya sama Ren sebenarnya. Oh gitu? Bapak Ren Katili. Tapi arsitek biasa ya kolaborasi gitu ya? Nggak harus selalu sendirian. Ada beberapa project, mungkin 3 project sama dia. Bro, ini ada penerima. Mas, pernah nggak sama pengadaan interiornya, terus kesulitannya apa? Maksudnya, sekalian isi interior ya? Yang tadi contohnya yang dapur itu kali tadi tuh. Interior justru gini, justru kita ini design sampai ke interior sih, biasanya. Oh gitu? Ya, karena kan drift dari awal itu klien udah uangnya curhat semua lah ke kita lah. pengen bikin bawangnya begini, nanti dalamnya begitu. Akhirnya, saat kita ngedesain arsitekturnya, secara nggak langsung ini kita juga mikirin loh, interiornya itu gimana, layoutnya gimana. Nah, dari situ, sudah mulai terkonsep dari awal sebenarnya interiornya. Jadi, berapa design interior yang ada di tadi, Odori atau rumah sebelumnya itu, udah kita pikirin memang. Kalau pesan-pesan lu buat teman-teman arsitek yang sekarang, atau nggak teman-teman homeowner yang ada di rumah tuh, ada nggak pesan yang lu mulai sampai ini? Senior-senior banyak gitu. Kalau yang muda-muda ya semangat terus aja gitu. Karena design, ternyata design itu proses. Itu proses. Ya bener, dulu juga dari awal gue masih, awal-awal ada yang bilang design itu proses sekedar. Sekolah buat homeowner ya kalau kita berkolaborasi dengan arsitek gitu lah. Berkolaborasi dengan arsitek karena dengan design arsitek itu justru akan apa ya kalau bicara investasi terjamin lah ya. Terjamin, ya. Sepertinya gue harus akhirin nih obrolan santai malam ini. sama Mas Rabani yang inspiratif banget. Semoga obrolan santai berbagi dia bisa memberikan pencerahan bagiannya mewujudkan rumah idaman. Nah, terus silahkan Idealover untuk polo akun Nimar Arsitek untuk melihat karya-karyanya Mas Rabani Putra dan sekaligus ngobrol-ngobrol langsung dengan Mas Rabani Putra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax